Pemirsa setelah berhasil meraih juara pertama turnamen Futsal Nasional tahun 2016, tim Futsal SMA Negeri 16 Bandung akan mewakili Indonesia di turnamen Bangkok Futsal Challenge 2016 di Thailand. Indonesia akan bersaing dengan sejumlah negara lainnya untuk menjadi yang terbaik. Tim Futsal SMA Negeri 16 Bandung akan mewakili Indonesia di turnamen Bangkok Futsal Challenge di Bangkok, Thailand. Kegusertaan mereka di turnamen tingkat Asia ini merupakan kerja keras tim setelah berhasil menjadi juara pertama Hydro Koko Nasional Futsal 2016 yang diikuti 700 tim dari 27 kota besar di Indonesia. Jadi di sana kita akan ikuti turnamen Bangkok Futsal Challenge 2016 dan kali ini SMA 16 Bandung mewakili SMA Indonesia untuk bertanding di sana. Berbagai persiapan dilakukan untuk meraih hasil terbaik. Salah satunya meningkatkan program lapilan fisik dengan intensitas tinggi dan tentunya kekompakan tim. Kalau kita berangkat ke Thailand jelas kita butuh persiapan yang lebih matang daripada sebelum-sebelumnya. Jadi intensitas latihan kita tingkatin, juga kemistri juga kita tingkatin. Mudah-mudahan kita bisa ngasih yang terbaik nanti di Thailand. Tidak hanya menjadi juara pertama, tim futsal SMA Negeri 16 Bandung juga berhasil menyabat gelar pemain terbaik. Rasanya ya senang banget pasti selalu di Indonesia saya yang terbaik. Ya senang banget. Turnamen Hydro Koko Nasional Futsal yang sudah diselenggarakan 4 kali bertujuan mencari bibit terbaik tingkat sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Adina Rati, Paulus Mezak, Komensi Media, memberitakan. Hai lo Lula. Los Lula 설ak. Hai lo Lula. Alla lula. Terima kasih.